Inilah Den Baguseng Ngarso, sosok yang arogan dan kemelinti. Saya mau pengen jadi pelaku seni. Enggak, yaitu pergaulan kami. Sehingga temen saya banyak. Anak-anak sekarang masuk kamar utik di wil. Udah asik ini, seluruh dunia dia cek di situ. Ini Rande Konsepah men-siriusi dunia peran. Oh ya? Iya. Saya menyenangi, iya. Sirius sembuh. Rahasia hidup dia. Ada di genggaman saya. Saya dulu cepak bola, tapi terus kecedet. Meskipun cepak bola pakai kaki, kecedetnya saya tangan. Gitu ya. Nah tapi saya mikir tuh, Woh Bi kok marahi kecedet. Kayaknya ya males saya. Puit tiket keretapi ini untuk diskon selama persen dulu. Lansia kuyasu. Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Putut Ea Kepala Suku Mojo bersama Pak Butet Kartarajasa. Yang selalu bikin panas suasanaan Indonesia. Bikin seju Indonesia. Oh bikin seju Indonesia. Bikin tawa Indonesia. Bikin tawa. Melihat Indonesia dari perspektif kejenakaan. Iya. Iya. Kali ini blokos itu yang kalem-kalem aja ya Pak ya. Adem-adem saja. Bersama idola banyak orang di Indonesia. Ini saya mau mengenang masa kecil saya Pak D. Oh iya gimana? Non jauh di sana di Rembang. Kan waktu itu masih TVRI. Hiburannya itu ya kami itu cuma dua waktu itu. Yaitu dagelanya kalau TVRI karena saya di perbatasan itu bisa mengakses TVRI Jawa Timur. Dan bisa mengakses TVRI Jogja. Nah kalau sudah ada Pak Girun mau main dan Bangun Desor mau main. Saya keluar rumah terus teriak-teriak ke tetangga. Dan bagus saya ngarsol, dan bagus saya ngarsol. Terus baru ngumpul. Itu masih SMP Bungs itu? Iya SMP-SMP kelas 1, kelas 2 gitu. Karena tidak banyak yang punya TV kan. Jadi kalau tetangga-tetangga menonton di rumah saya. Sekundang loh. Kita latar belakangnya itu masuk stratanya itu menengah ke bawah. Kaum to have not. Wong melarat, Wong melarat. Ya lumayan lah. Ya apa-apa. Dan setelah saya ada di Jogja makin sering. Karena sering sekali menonton beliau pentas terutama dengan teater gantrik. Dan dia ternyata memang lucu. Lucu. Nah, kelucuan itu seolah-olah tidak dibikin-bikin. Itu kan susah ya Pak Dia? Ya bagi orang yang kecerdasannya rendah susah lah. Aduh saya nge-nake bro sih. Apa-apa jenis apa? Untuk. Wah. Cara terkenal dari aku lagi. Cuma gak. Gue kemana. Plecehan ini, plecehan. Oh iya. Oh sorry, sorry. Enggak, enggak gitu. Aku ajarin kan jenis apa caranya? Blokosuto. Blokosuto. Blokosuto, blablabla. Blablabla. Akhir-akhir ini kan pergaulan saya itu gubernur keatas lah. Wah sanggam. Jadi kalau jenis dengan barang lupa itu ya wajar. Wajar. Cuma kan sepuluh tahun lagi kan saya bisa jadi presiden. Jadi. Gue selesai. Susah. Susah aku begawan. Modalnya rambut putih lah gue. Lah itu Mas kemarin tuh. Sedomongnya putih itu bener. Apa? Begitu Pak Jokowi bilang pemimpin yang baik itu memikirkan rakyat diri, pajak keriput, rambut putih. Wah aku deg-degan setengah mati. Betul. Kenapa? Kok Pak Jokowi ngerti aku. Iya. Nah begitu yang diumumkan lain rotok legau. Hah duduk aku. Enggak tapi sebetulnya saya dengar-dengar Pak Jokowi itu mengincar Anda. Saya tuh. Aku terus terang kasih ya Pak Gomas. Orang-orang kok mampu dan tidak mampu. Kalau mampu pasti mampu ya. Ya enggak tahu. Ya sarjana, pendiri teater gandri. Ya kan. Ya beda tau Mas. Elektabilitasnya kalau mau dimasukin di survei pasti tinggi juga. Enggak perlu pasang baliho. Enggak perlu. Karena untuk menghemat. Cuma masalahnya Pak Butet yang tertanam di benak banyak orang di daerah-daerah adalah beliau ini nyebai. Oh. Iya nyebai. Dengan karakternya yang sebagai Den Baguseng Ngarso bahkan di Wikipedia pun langsung tertulis inilah Den Baguseng Ngarso sosok yang arogan dan kemelinti. Itu konsumsi orang-orang yang tidak kenal seni peran ya. Karena di dalam seni peran kan antara keseharian dengan waktu main kan beda. Saya kan kesehariannya ini ya Blokosuto loh. Blokosuto. Ya saya itu kan rendah hati. Ya. Alim. Agamis. Agamis. Nah makanya diperankan yang jelek. Orang baik berperan jelek kan diloncat ini. Lah itu main. Gitu. Nek wong itu nengkono kok dadek ke wong elek itu wong ape. Nek nengkono wong ape. Nah itu tanda tanya besar. Jadi seharusnya kalau sampean punya sense di bidang seni pertunjukan ngerti. Oh kayaknya mesti wong ape. Gitu ya. Masalahnya kan saya orang awam. Oh bukan orang awam. Pemampuannya memang agak di bawah standar lah. Dan itu juga menunjukkan penjiwaan anda terhadap peran dan bagus yang ngarso itu terlalu menjiwai. Sehingga mungkin mak di sehari-harinya bisa jadi begitu. Ngelegin nengk ngomong. Kabe wong yang ditandangi kleru. Apa ini tadi saya ngelegin? Enggak tau. Saya ngungkap fakta tau ini tadi. Betul. Ngelegin ngelegin itu kan jendengan baik saya bilang jelek lah itu. Enggak saya itu ngomongin kenapa bisa aktor seperti anda seperti Pak D itu bisa memerankan sebuah peran yang sampe sekarang itu ya orang pengennya ngeliat Pak D itu kayak gitu. Harapan dari publik ya. Enggak mungkin jadi aktor yang baik di panggung menolong orang dan lain sebagainya. Enggak kudu sombong ngelegin. Itu tau. Ya. Itu mengperkoro brand saja. Brandingnya saja. Mergo sampean, menyerap seni pertunjukan. Itu paling terbatas lewat televisi. Yuspois musik poso-posoran bayar gue. Saya beli 350 ya bentas gandrik itu. Ngecil berapa kali? Dan kalau beli saya 6 tiket gak mau saya cuma beli satu. Kembali nonton gandrik sus. Dan saya gak mau gratisan dari Pak Puten kalau pun kenal. Gak mau saya. Calo tuh ada iklan. Beli 6 untuk siapa? Tetep peru. Ya anak istri mertua. Orang-orang dijelasin jadi aku salah kapsir wajar tuh. Enggak pikir ini calo. Ini kayak bangun Mas Nadi Calo ya. Tapi gini Pak Deh. Mengulang masa ketika remaja dulu. Kok bisa tertarik dengan seni peran? Waduh. Nah ini ngomong ke sejarah ini. Oh iya. Padahal anda sarjana ekonomi bukan sejarah kan? Ya tapi ngerti sejarah. Sejarah ekonomi. Oh bukan begitu. Sejarah nasional. Sejauh yang saya ingat. Jadi zaman saya muda. Sekarang masih muda ya. Iya masih. Mau rambutnya? Iya. Mudah dalam arti usia. Itu kaya ngelinding. Enggak ada program apapun. Cahanom itu masih pernah loruh mas. Olahraga dan berkesenian. Saat itu? Iya. Belum ada HP. Mesaknya ya pemuda zaman itu ya? Enggak mesaknya juga saja. Mesaknya casak ini. Karena apa? Kalau anak-anak zaman dulu. Pengen dolan merti butuh uang dia. Butuh orang lain. Sore. Apa? Ya olahraga. Orang kok saya itu mau jadi atlet? Enggak. Malam ya berkesenian. Saya mau pengen jadi pelaku seni. Enggak. Ya itu pergaulan kami. Sehingga temen saya banyak. Anak-anak sekarang masuk kamar utik di wil. Sudah asik ini. Seluruh dunia dia cek disitu. Meran dikonsol. Jadi awalnya beraktivitas itu karena pengen punya teman. Oh itu secara otomatis. Kasian ya? Susah nyari teman. Bukan melatar balik. Saya itu terlalu banyak teman. Tapi katanya teman seribu itu kurang. Itu seluruh dunia PSBN. Saya kan pemimpi. Bisa bikin lagi? Bisa. Jadi dulu olahraga. Olahraga? Saya tahu anda striker ya? Ya sepak bola. Ya sepak bola. Ngelebuk ke orang yang suka ngarepan. Suka ngiringkan yang ngelebuk. Betul. Ini tendangannya bukan hanya pisang. Barang ngelebuk ke sekamburi. Barang ngelebuk ke sekamburi. Barang ngelebuk bisa matuh. Ini dagalan lawas. Tapi kemudian cocoknya di seni peran. Ya bukan cocoknya. Karena pergaulan yang cocok. Bukan cocoknya. Bukan cocok-cocok. Cocok itu kan berarti kemampuan saya. Karena pergaulannya yang cocok kan. Ura peduli aku mampu. Berarti aku yang ngerti. Sejarahnya melarati butet. Oh iya nanti kita akan ngobrolkan itu. Tentu saja. Takon saya nggak usah ngobrol. Motornya apa? Ura. Ngerti aku. Bapaknya suge padahal. Udah melarati. Dan anda juga orang tua kaya. Prajurit keraton. Tentara. Bapaknya tentara mewarisi batik. Usaha batik. Ya nggak usah sakit hati Thomas. Itu datanya sendiri-sendiri. Saya dilahirkan sebagai anak orang kaya misalnya. Kok saya milih? Sampai anak orang miskin. Nilalah kemiskinannya menurun kenyendengan. Ya rapopo. Ya ditompok. Ya ditompok. Punuh kok. Tapi berkesenian itu kan dulu identik dengan susah cari makan juga nggak sih Pandu? Loh apa saya mengalami kesusahan cari makan? Enggak. Hobi mas. Hobi. Jadi kalau main di Gandri itu ini ya. Honorarium itu nggak pernah ditarik ya. Tanya ini vaksinnya. Tidak ditarik. Ditarik. Ditarik tuh. Nek kira lucu nih fakta nih. Saya tahu. Itu tanda-tandanya rekening dibawa oleh pihak lain. Oh bukan dibawa mas. Terdeteksi. Tapi kemudian menyeriusi dunia seni peran ya. Itu kan bukan perkara gampang ya. Itu artinya sudah kemudian menjadi salah satu bagian dari hidup. Saya mensiriusi. Iya. Maaf ya saya nggak pernah mensiriusi dunia peran. Oh ya? Iya. Saya menyenangi. Oh. Serius sembuh. Serius jadi guru tuh ya. Nah serius jadi guru. Kalau jadi guru kan memang ya. Iya. Jarang ya sarjana jadi guru. Saya sarjananya dulu namanya ikib mas. Ikib. Sadar. Sadar. Terus ngajar. Kalau itu serius. Itu serius. Pekerjaan itu. Pekerjaan itu. Karir saya disitu. Pertaruan. Punya. Punya surat keputusan. Ini kan nggak ada tuh SK sebagai pemain drama. Ya ada. Untuk bojo ya jalanan guru cia murid itu ya. Hahahaha. Nek gue fakta ya. Hahahaha. 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 Ini selalu. Tapi ceritanya dulu bisa membentuk teater gantri gimana? Waduh. Kalau itu tuh. Ya memang unsur kebetulan aja. Bihannya ada depan ya. Departemen penerangan. Bikin kayak lomba ntar kecamatan. Nah di kecamatan kami tuh gak ada grup teater. Ada satu tapi milik gereja Pekeran. Nah Pak Camat. Jepuk wih wai. Wah ini kok mewakili satu kelompok ini. Nah saya masuk. Masuk. Nah ini melu lomba. Habis lomba. Lainnya itu gak ngerusin tuh kejuara adubar. Nah ini gak. Turun kampung. Abutan mulai melu. Melu hubung kampung ini. Kalau boleh tau dulu pendirinya siapa saja? Mas Juju. Mbak Sapa. Saya. Mas Sepnu. Mas Heru. Nefi. Pak Nefi ya? Iya. Nah setelah ini mubeng turun kampung. Nah ini kutiat melu. Aku ngerti. Honor repiral mas. Terima honor itu kan gak dibagi berapa. Jajan dimana ini. Nah nanti kalau sisa. Baru dibagi. Jadi niatnya itu gak golek duit. Masuk seni gue golek duit. Nah ini beda pendapat sama Pak Butet ini. Seni itu bisa untuk ngurip-nguripi. Untuk awalnya kok. Untuk awalnya jangan lu cari uang dulu. Tapi dulu memang kan. Apa ya. Teater itu memang tidak bisa untuk nyari uang ya. Latihani pirang sasi. Tentasnya mau pirang gino gitu ya. Iya. Memang. Tapi jangan dibalik. Gimana? Latihan sekian bulan. Itu menyenangkan loh. Nah itu. Latihan itu nyenang kayak mas. Anda sangat menikmati dengan mas. Iya. Ya nganggu dipisuhi kan cani bareng. Ini asik. Dulu latihannya di halaman rumah. Di halaman rumah. Di bawah pohon sawo. Saya takjub. Makin takjub dengan Pak Desire. Berkorban rumahnya di tempat latihan. Ya menolong kaum itu apa. Iya. Tapi yang saya agak sedih. Ternyata orang sehebat Anda itu. Mau juara kecamatan. Nanti dulu keliru. Oh iya. Antar kecamatan juara. Juara. Belum ada namanya grup itu. Belum ada. Terus mewakili kota. Se daerah istimewa Yogyakarta. Menang. Ini kita rasa ngerti. Pemain pria terbaik. Wow. Iya. Merkodek rung melu. Mungkin aku juara lu. Maju lagi. Dulu istilahnya regional. Jadi Indonesia itu dibagi 3 atau 4 itu. Menang lagi. Baru nasional. Nasional juara 2. Kalah. Kalah. Kenapa kalah. Pas di nasional itu main saya jelek. Nah itu. Nah berarti kan saya penting. Penting. Aneh aku HP menginomersi. Masalahnya adalah. Kenapa aktor sehebat Anda bisa bermain jelek. Saya harus bisa menjadi aktor. Kalau mengalami kelemahan. Mengalami kegadaan. Oh iya. Benulah. Iya iya. Iya iya. Kalau lahirnya nama Gadri itu waktu menang regional atau nasional? Menang regional. Tadi. Ini dudah perkaraannya baik ya. Iya. Jadi penyelenggaranya depen. Aku persisnya gak ngerti. Tapi pak camat itu sambat. Lah kok sih ngeragat ini terus. Yang membiaya itu kecamatan. Jadi menang itu. Ya menang. Aduh sesok biaya lagi ini. Menang lagi. Ya menang. Aduh sesok biaya lagi ini. Nah sampai regional itu di Semarang waktu itu. Pak camat itu nusul. Gadri menang kok. Senang. Ini nasional deh. Kira ganti menang. Jadi itu campuran antara senang dan susah. Tapi terkejut. Jadilah Gadri. Pak D. Kenapa jenengan menyenangin kesenitan? Bisa ada hobi lain yang menarik lah. Saya dulu cepak bola. Tapi terus kecedet. Meskipun cepak bola pakai kaki. Kecedetnya saya tangan. Gitu ya. Nah tapi saya mikir tuh. Wah bi kok marahi kecedet. Karena ya males lah ya. Saya berhenti. Nah yang melu. Teater harus kecedet apa? Kecedet paling kecedet lidah tuh. Ya gak masalah nih itu. Ya paling di ureng-urengkan lah. Tapi kan fisik gak sakit. Nah saya mulai senang tuh. Kenapa saya senang? Karena di awal saya. Kan saya pindah-pindah grup. Main disini jelek. Ganti disini jelek. Tapi justru kejelekan-kejelekan ini. Saya bisa menikmati. Yuk suatu saat kita apik situ. Ya aku ada kemajuan. Korbannya juga ada. Saya merokok itu gara-gara main drama. Yone gantri itu. Main dadek ke simbah elek. Saya tuh latihan tuh. Dilek kayak dadek simbah jelek. Terus dicoba. Elek. Coba gini jelek. Coba ngerokok. Karena gak pernah ngerokok. Disuruh ngerokok kan jadeli banget gini dah. Kok soya elek? Wah ngerokoknya kan saya tingkatkan. Elektabilitas ngerokoknya itu. Akhirnya juara. Ya aku saat ini jadi juara. Jelas manfaat rokok itu sekarang ada. Jadi manfaat rokok itu mendapatkan piala. Dari aluminium. Dan rokoknya itu hanya sebatas bisnis acting padahal ya penyelamat ya. Ya akhirnya jadi kebutuhan. Itu loh. Andilalah komunitas saya ngerokok kabeh termasuk butet. Jadi ini saya ngerokok berlanjut ini. Ya. Salah satu dosa dia. Ya gitu loh. Kalau dosa. Kalau dosa. Kalau tidak ya kesalahan dia. Nah gantri ini kan dikenal sebagai salah satu teater yang membawa. Bukan hanya nama Jogja ya. Tapi salah satu kelompok teater yang dianggap punya profesionalitas yang baik dan manajemen yang baik juga. Itu gimana ini ceritanya? Itu setelah Pak Butet masuk? Atau anda sebagai guru ekonomi sebenarnya sudah mulai menata manajemen? Dan aku kalau ngomong belak-belakan meskipun ini namanya blokos uta. Tapi nanti saya dikira sombong. Gak apa-apa. Kan dan bagusnya ngarso itu identik dengan kesombongan. Itu kan dan bagusnya ngarso. Susi loh. Oh iya. Dokter ada susi loh. Dokter ada susi loh. Gelar sih misra payutin gitu. Rasa ngebagusi. Gimana itu Pak Butet? Jadi sulit kalau oh sejak ini, sejak ini. Karena memang dari awal ada masalah. Dibenahi, ada masalah, dibenahi. Jadi kapan mulai membaik? Ya rasa tau loh. Dan sampai sekarang pun ya belum baik. Kalau ditarik kelemahannya mesti ada tuh. Gitu loh. Cuma kehebatannya temen-temen semua itu. Ini gak ada masalah lagi. Gajarnya ya sok hebat itu. Gung kok gini huru. Padahal ngamur bareng gitu. Tapi hasilnya ada. Tapi gini Pak Butet. Ya saya kan memang bukan ahli atau peneliti seni teater ya. Gitu apa? Iya. Tapi saya baca beberapa penelitian tentang teater. Memang gandri itu dikenal salah satunya selain kehebatan para aktornya. Itu manajemen teaternya yang bagus. Itu gimana itu? Itu karena Pak Butet Kartar jasa atau? Butet itu ibarat. Ini mengoconganti kurungulu ya. Iya. Itu gini apa. Lebih ke soal memasukkan duit. Menatanya lain lagi. Menatanya kan urusan lain lagi. Nanti menata itu. Saya tata itu yuk dekarek menterlemi. Oh. Iki dibenaki. Iki dibenaki. Nah iki us bener gitu. Berarti fungsi ilmu ekonominya terpakai. Hahahaha. Hahahaha. Cuma kita berdua. Ya. Menurut, ya ini kita baru ini terbuka. Tadi kan diam-diam. Ya. Ketika Pak Butet muncul. Kan pernah baru usia berapa ya? Mungkin belasan tahun. Beliau sudah pernah jadi aktor terbaik. Ya, tapi di kelompok yang berbeda. Ya tapi kan aktor yang baik loh ini, pasti remaja loh, anda melihatnya waktu itu apa? Saingan atau oh ini regenerasi ini? Enggak, kalau di bidang teater saya pikir gak ada seperti itu, berprasaka buruk ya, ini duduk saingan loh beda loh Saingan kan, wah kayak apa bicara ini aku ngalahkikan gitu, itu enggak Ini keluarga penari daerah itu melayu di teater, itu rasanya buruk saya, ini kelihatannya sesuai dengan fakta loh Tapi mengakui bahwa memang punya karakter yang baik di dalam senjata Oh iya, cuma kelasnya remaja loh, beda mas, beda Klas pemula, pemula, anda senior lah ini junior gitu Bukan begitu, kelasnya bukan senior, karena juniornya memang umur mas Oh gitu, ini kelasnya beda Orang gak bisa tahu, teman-teman Ada ya kelas-kelasnya, saya ciptakan sendiri Ingat gak, kapan Pak Butet mulai masuk ke Gandri? Kalau tahunnya lupa 85 sus, oh 85 Pensiunan itu? Oh, jadi ide cemerlangnya Butet itu bukan masalah manajemennya Awalnya? Iya Atau enggaknya itu justru bukan disitu Apa? Kita dulu kan, teater jalan, istilah itu nompok tanggapan, nompok job Oh suruh ngisi TVRI, suruh ngisi kampung sana gitu Butet masuk Masuk ikut Bungkarno di PDIP gitu kan Oh, kita dulu tidak berpartai Partai, kan belum ada PDIP juga Makanya Nah, terus Butet itu punya ide Yuk, kapan-kapan pintas diwi Lalu diberi istilah pintas besar waktu itu Panggung lah Oh, teater panggung sendirian Nah, itu ide ini Butet Jadi saya Dan menurut Anda waktu itu, itu baru pertama kali di Jogja? Oh, bukan Di teater Gandri Khusus di teater Gandri Jadi awalnya Gandri itu mergol lomba tadi Itu kan cenderung durasi pendek Persoalannya kecil gitu ya Iya Tiba-tiba dia ngusul ke Sehingga itu Soal format kita gak mikir ya waktu itu ya Sehingga penting Satu hari atau satu malam Pintas sendiri Wah itu Dan ler Dalam arti persiapannya ler Waktu itu main Wah, penontonnya Wah, wah, waduh nabik tenan Setelah dilihat videonya Elek tenan aku Tapi saya bersyukur Berarti aku ada kemajuan di sungai Rani Aku ngelek Berarti aku bisa ikut WHP Betul Itu menurut subyektivitas Iya Itu penyebabnya Iya Apa itu Pak? Ketika saya mulai masuk itu Lo ming teater gue tanggapan Teater dan jauh untuk TVRI kok Latihannya Energinya Lingapal ke Itu seperti orang Seperti mau main teater di Panggung Nah, saya kan komplain Loh, kalau kalian latihan sampai 2 bulan, 3 bulan Hanya untuk 1 kali performance di TVRI Kan itu perilaku yang tol Buduh Menurut saya Nah, saya bilang Karena saya waktu itu sudah Ikut grup-grup teater yang Orientasinya panggung Saya bilang Sama-sama energinya Energinya, disiplinnya, latihannya Sekarang mainnya di panggung Supaya apa? Supaya kita bisa berefleksi Ada review dari kritikus Ada para penat yang menilai Berkomentar Berkomentar Karena kita masih bertumbuh Kalau main di panggung Nanti kita tetap ngamen Lah, kalau itu dimainkan Ngamen kemana-mana Baru setelah itu ke TVRI Kalau udah ke TVRI kan selesai Untuk ngamen lakian gak bisa Jadi cucuk Sense bisnis dia bagus Tapi sense keaktoran Patut dipertanyakan Beda, beda, beda Beda, beda Paham ya Paham, paham Tapi kan terakhir, terakhir ini kan Beliau munculnya paling sedikit Bayarannya paling gede Kalau itu faktor kesehatan Nggak mah Nek kareping Nggak pengen Dari tokoh utama Nggak apa Nggak nyanda Tenaga Nah ini ke Pak Butet ini Pak Butet waktu berpikir Seperti itu Masih dalam konteks Nggak ada unsur manajemennya ya Murni pengen Membuat sesuatu Karya seni Yang Apa ya Yang latihannya itu Setimpal dengan Waktu minggu Iya Waktu itu umur saya masih 24 tahun Jadi saya Kan juga Bergaul Mendengar Membaca tentang Sejarah teater di Indonesia Yang hari itu Teater-teater gede Senior-senior lah Saya mempelajari Jejak-jejak sejarahnya Nah Karena ini juga Leber teater Sudah bertahun-tahun Di bablas kiri Eh mbok Rodo serius Gitu lah kira-kira Iya Nah saya memprovokasi Kawan-kawan ini Rodo serius Ini paling orang Sederhana lah Mendisipin diri Setahun Satu kali saja Pentas untuk panggung Satu kali Dan itu terjadi Terjadi Caranya Gede duit Ya kita cari Berjuang tuh Dari nempel poster Di jalanan Waktu itu Lalu ngurus Lalu ngurus pajak Ngurus perizinan Yang dilompati Sisi mas Apa Sempat Gede ke tanah Untuk pentas Berarti Sini sama-sama Getih nih ya Yang satu Mengorbankan Pelataran rumahnya Bukan Kalau itulah Getih Kurang perhitungan Iya Dan dekat Gimana ceritanya Pak Butet Sampai Wani Gede ke tanah Untuk pentas Teater yang Tidak menjanjikan Apa-apa Dulu Kalau gandir main itu Paling lama Dua malam Hanya dua malam saja Dua kali pertunjukan Lalu waktu itu Fakta tiket Itu Selalu sold out Dua malam itu Selalu habis Ketika kami Mementaskan Lakon Order Tabung Karena Lakonnya Sangat bagus Naskahnya Isunya Hot news Karena waktu itu Isu keras soal Bersih diri Bersih lingkungan Dan Mas Heru bikin Naskah itu Tema Order Tabung Itu tema Bayi Tabung Itu Sangat kontekstual Untuk masyarakat Indonesia Yang kena represi Oleh order baru itu Dan Kami berpendapat Lakon ini menjadi Semacam Ventilasi sosial Ini kalau dipintaskan Lima hari Saya yakin Ini Tidak rugi Tapi gak punya duit Gantri Saya Mengkalkulasi Semuanya Karena waktu itu Saya sudah Ditugasi teman-teman Jadi pimpinan produksi Yang boleh duitnya Dodol tiket Main Theaternya Nah dari Itungan-itungan Saya atas Dasar pengalaman Saya yakin Kalau saya Pintas lima malam Berturut-turut Pendapatannya itu Minimal segini Kalau saya Menginvestasikan Mengkreditkan itu Kredit ke bank BRI Saya waktu itu Sudah punya tanah Tabungan tanah Itu Akan balik Maka saya bilang Hama kawan-kawan Mereka bilang Gak punya uang Untuk ongkos Saya bilang Oke Kalau gitu Saya punya Surat tanah Digadekan Tapi syaratnya satu Seluruh pendapatan Lima hari itu Prioritas Mengembalikan Supaya surat tanah Saya balik lagi Setelah itu Kalau ada sisa Baru dibagi Sebagai honorarium Kira-kira gitu Nah komit Kawan-kawan semua Dan yang terjadi Balik itu Di hari ketiga Hari ketiga Itu kan Laporin hari ketiga Wih sus Tenang sus Kawannya tenang Hari ketiga Surat tanah Aku akan balik Hari ketiga Saya diprintir Mas Gimana Bian itu Kewanen Tak gede Genggung Saya rasa Sambal Ayu Saya risikoku Gitu 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 Saya 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 Potong dulu Untuk Ngelak lunasi Baru sisanya Dibagi Itu ide saya Itu Coba Orang bijak Tapi Tapi Keberanian Pak Butet ini Nah itu Dia keberaniannya Saya Kebijakannya Beda Padahal kan ada Orang kaya yang lain Sapa Yang jendengan Kamu punya Sertifikat guru kok Oh Laku Tentu Ini sertifikat guru Rasa digadik Tapi bisa Bisa tapi Gak cukup Gak cukup Adalah alasan ya Itu Janjani bicak Tapi Janjani Pokil Dulu ini digadikannya Senilai 600 ribu Dapet kreditnya Yesus Yesus 600 ribu Pokoknya dulu Digadikan Ketemunya Sakmene Lengnyaor Sakmene Kududuk lunas Sekarang kita Beranjak ke Tema yang agak Berat ini Banyak orang Udahlah ini Kita sepakati Bahwa seni peran Seni teater Itu penting Kita anggap Begitu Kalau Pak Butet Kan beruntung Karena ya Pinter dodolan Cocot kencono Gitu ya Ini beliau sendiri Sementara Jenengan kan Juga pegaya negeri Kalau Aktor yang lain Berteater Itu sebetulnya Bisa gak sih Untuk hidup Sehari-hari Ya tergantung Mungkin itu Masing-masing orang Kan punya Perjalanan yang Beda-beda Kan gitu Ya ada orang Maaf istilahnya Kaku lah Saya mau Pintas Asal Persaratannya Terlalu banyak Sehingga Otomatis Produktivitasnya Juga Tidak bisa Tidak bisa Tinggi Satu Yang kedua Mungkin Apa Yang rata Suka Yang urusan Duit Terlalu suci Nah itu Berbalikan dengan Putet Mau duit Orang berkesenian Misalnya gitu Tapi itu dulu Sekarang udah berbalik Aku duit Berkesenian Ya usah selaku Berubah-ubah Masing-masing orang Nah saya itu Yang konsisten Saya Dari pekerjaan negeri Sekarang pensiun Buh Piro Kan ada duit Masuk Cukup Gak cukup Itu kan tergantung kita Saya anggap Cukup Sehingga saya berkesenian Dengan Rasa rendah hati Orang 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 Tapi ini kan Sebagai Sesama orang Yang tahu Manajemen Manajemen Anggaplah Manajemen Kelompok teater Ada gak yang secara Prinsip Berbeda Secara Pemikiran Di antara dua tokoh besar ini Dalam hal manajemen Yang jenengan kan ya Tokoh besar Pak bututnya Beda tempat mas Saya itu Lebih mengatur Sirkulasinya Meskipun nanti Dibantu dengan beberapa temen Aku sih ngotak atik Istilah lagi Nek dibagi Yang udah dinyatik Gutet lebih Mencari duitnya Oke Saya denger-dengar Anda berdua pernah Agak berbeda pendapat Dalam soal Ini aneh ini teman-teman Karena teater gantri itu Pernah membagi THR Kalau gak salah Iya Pinjangan Hari Raya Katanya sempat Agak gesekan Iya Cara menghitungnya Biasa itu Iya makanya Kita pengen tahu Supaya ini teman-teman Yang muda tahu Bahwa Sebenarnya seni itu Bisa dikelola Dan di manajemen Nah itu Kena katanya Butas itu di rem Oh gimana Dibagi Satu orang sekian Sek Kasnya ada berapa Sekian Nah kini Tahun depan Tidak ada tambahan Kas Satu Merepotkan Produksi Dua Tidak bisa Membagi THR lagi Nah Terus gimana Nah kan kita gak ada Kewajiban memberikan THR Untuk mereka Bukan perusahaan Nah iya Nah makanya Saya usulkan Diturunkan Supaya tahun depan Ada lagi Gitu loh Bejaksana mana Saya kan belum tahu Versi yang satunya Oh jangan tanya Nanti mendikotos Ya bener Cukup sayang Kalau versinya Ayo mau Versinya Butet Bagi Roto gitu Bukan Jumlahnya Jumlahnya Menurut saya Jumlahnya itu Terlalu besar Saya itu Kalau semakin Tidak ada duitnya Kanti kasih kosong Semangat kerjanya itu Bergelora Jadi Itu duit Akeh Baru Nyambut gawe Kerja keras Soalnya orang nyelekutis Saya nyelekutis Saya nyelekutis Jadi ngongsa Dan itu setiap saat Beda pendapat itu Setiap saat Ini terselesaikan Karu cekakaan Gini Orang konyok Wah aku Dan itu syaratnya Saya selalu mengajukan Ketika sudah dirumuskan Bersama Kebijakannya tadi Sekarang saatnya Bertengkar Lepat Bertengkar Gak boleh nanti setelah Nanti Gak boleh Nanti bertengkar Supaya cangkem Di depan Di rampung Ini ngarepsi Terang di depan Jadi belakang itu tenang Tapi kalau biasanya Karena kita belajar Dari Dari sejarah Pecahnya Grup-grup Kesenian Konflik Konflik itu Kadang-kadang Sumber-sumber Masalahnya itu Di seputar itu Ketika miskin Itu kompak Solid Nenek Sudah ada uangnya Potensi konfliknya Muncul Maka Saya mengatakan Ke kawan-kawan itu Prinsip dasar Dari manajemen Seni itu adalah Transparan Dan berkeadilan Waktu menyusun Mendesain Polisi-polisi Tadi bersama Transparan Boleh bertengkar Dan berkeadilan Adil itu Seperti apa Kita merumuskan Barang artinya Adil seperti ini Ada senioritas Ada kelas pemain Yang siapa yang menentukan Ada sutradara Ada penulis Sutradara Ada tim Inti Menentukan Klasifikasi Jadi dalam manajemen Seperti itu Pak Butet Orang seperti Anda Dan Pak Desus ini Bisa mendapatkan Uang lebih banyak Pasti lebih banyak Harus kalau itu Karena semua Aspek senioritas Satu aspek senioritas Dua misalnya Keterlibatan Peran Perannya kan Biasanya menonjol juga Belum tentu Peran di luar main kan banyak Peran di luar main itu banyak Contoh Butet main Terus DE Pimpin Pro Saya bagian dari produksi Nah dari sini saya kalah Oh aku melu menak Ke naskah Aku menang Aku tambah Dia cari sponsor Dapat Nah dia mau gak Gitu loh Saya peran C bisa terjadi Bisa Saya pernah muncul Satu adegan Pernah Certa panjangnya Cuma muncul Sepuluh menit Tapi duitnya Paling oke Ya C Tapi sebagai pemeran Saya C Tapi penting Pemain baru Kelasnya A Karena dia Mokoi Mokoi Puran utama Saya kalah Sesab Sebagai pemain Tapi rewardnya Saya jadi paling gede Karena saya tadi itu Bim Pro Mencarikan sponsor Apa Dapat kompensasi Macem-macem Itu yang menentukan Bukan saya Tapi Sejumlah orang ini Dan anehnya lagi Itu kan baru konsep Ketika ada Angkaran Paget Loh kok Sama ini Nah itu Ada peristiwa Yang lumayan lucu Misalnya ya Sampian dapat 3 juta Aku memuatkan Nongko Kak Cilik Aslinya 3 juta 100 3 juta Saya 5 juta Misalnya Saya itu usul Usul Ini Terlalu rendah Ini 3 juta Jadi saya Saya ngusulkan Teman saya Supaya dia naik Berarti Anak kesadaran bersama Anak ini Kurang adil Supaya tidak terlalu senjang Iya Tapi dengan catatan Itu pasti Jangan mengurangi Jatah saya Kan gitu Oh saya akali Kudunnya melebukas Aku nambah Kono Aku 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 Berarti Nah terus Gantri ini kan Juga punya Terobosan yang Yang aneh ya Tapi Yopayu Gladibersih kok Diperjual Belikan tiketnya Nah itu gimana Karena waktu Gladibersih Itu kan sebenarnya Sudah seperti Pertunjukan Karena lightingnya Full Sound systemnya Full Kita membayar Gen set Semua energi Bermainnya juga Tidak beda Dengan pertunjukan Full power Jadi Panggung Kosong Padahal Gandri itu Hidup Dalam bermain Ketika ada Interaksi dengan penonton Jadi penonton itu Semacam memberikan Support Emosi Kepada para pemain Ketika kita membuat Sesuatu Kimik Mendapat respon Itu Semangat bermainnya Muncul Tapi kalau GR yang nonton Cuma kursi kosong Nah tidak tercipta Momentum Interaktif Jadi Kalau saya main Sama Susilo itu Ketika sudah ada penontonnya Itu menggari kedep-kedepan Gini-gini Itu pembenaran Itu pembenaran Atau memang begitu Enggak Karena memang kita Relasi dengan penonton Itu dekat terus Jadi ketika Tanpa penonton Akhirnya kering Itu Plus itu Nanti kan tiketnya Juga masuk Wah Aku kurang mikir Gue masuk Menak Apa Disini-sini Ngomong ke tiket Tapi pertanyaan saya Bukan disitu Ide seperti itu Itu berarti Pak Butet Nambah poin Oh bukan Kalau idenya enggak Enggak Nanti tugas dia Yang nambah poin Kalau ide itu kan Setiap orang bisa Memasangkan ide Itu juga untuk ini Misalnya Relasi-relasi Keluarga para pemain Nontonnya di hari itu Relasi kawan-kawan teater Di Jogja Memben nonton gratis Di hari itu Lalu Pers Nonton hari itu Jadi tetap penuh Lalu sisanya Nah itu Nanti Sekolahan mana Beli 20 sit Bayar Dengan harga relatif Lebih murah Daripada pertunjukan Hari pertama Karena ini Tidak dipublikasikan Kalau kita pinta Tanggal 10 Tanggal 9 Kan enggak ada publikasi Jadi betul-betul Penonton yang segmented Yang ada hubungan khusus Harganya pun 50% Itu minggu sekedar Biaya Sewa jenset Nah sekarang ini kan Anda berdua ini kan Semakin Senior Untuk tidak mengatakan Semakin tua Lansia loh Tiket keretapi Untuk diskon selamai persen dulu Lansia Tapi jiwa muda Nah itu kan Sementara Pementasan itu kan Terus berlangsung Itu apakah Kemudian ada Beberapa hal Yang dalam proses itu Kemudian dipangkas Diefisienkan Latihannya orang perlu Dowo-dowo Kewang wis saling kenal Wisiki Wis enak Tek tokanya Sehingga lebih efisien Energinya Kalau efisiensi energi itu Bukan karena itu Karena ketercapaiannya Oh Latihan Makanya Dulu itu punya kebiasaan Belum berani Memutuskan Kapan pentas Kalau latihannya itu Belum kelihatan Bahwa ini Oh ini kemungkinan Untuk jadi baik Itu Ya Subjektif aja Kita Latihan Kalau kita yakin Misalnya Oh naskahnya bagus Oke Berarti ini kan Satu modal Nah itu berani Menentukan Kapan mau pentas Gitu loh Melalui Seng Suwi itu Di proses naskah Ya naskah ya Tapi sekarang ini Agak lumayan Gandri itu Sudah Menggunakan Desain produksi Pada waktu produksi Dulu Namanya Kelompok teater itu Full spekulasi Datang Proses Naskah Sampai Mau kapan pentas Itu gak ada desainnya Gak ada perencanaan Nah mulai Mas Tom Boleh mulai Saya berkenalan Dengan dulu Industri Film Industri film Saya disana Mengenal Apa yang disebut Desain produksi itu Maka saya mencoba Mempraktekan Desain produksi Di dalam Pertunjukan teater Maka Kita bentang Waktu Kita Kapling-kapling Waktu Kita tentukan Hari pertama Sampai sekarang Latihan Targetnya Apa Semua Dengan Persiapan Ada target Setahap Target ini Sehingga Kita yakin Pada tanggal ini Harus sudah jadi Sehingga kita berani Bukin gedung Berani publikasi Berani cari sponsor Dan seterusnya Karena Karena dia desain Ini yang disebut Akhirnya sebagai Semacam Profesionalisme itu Semua harus Bersetia Artinya Konsekuensinya Masalah jadwal Latihan Itu harus tunduk Pada Kebutuhan bersama ini Istilah saya Kebutuhan bersama Saya gak mau Gandri main Cuma kebutuhannya Butet Atau kebutuhannya Susilo Atau kebutuhannya Juju Gak bisa Harus kebutuhan bersama Sehingga semua tunduk Pada apa yang kita Rinsanakan Oke Pak Butet Makin kesini kan Gandri itu Makin melibatkan Banyak orang Dengan nama-nama besar Tentu saja Mereka sibuk Nama besar itu Bisa saja Artis-artis Yang tinggal di Jakarta Bisa juga Para pejabat Kadang ikut main Oh itu Indonesia kita Beda Beda ya Kalau Gandri enggak Enggak Nah Apa bedanya Indonesia kita Dengan Gandri Penyikapan Ininya Kalau Gandri ini kan grup Kelompok Khusus Yang main cuma itu-itu saja Plus sejumlah anak muda Yang ikut berpartisipasi Menjadi semacam Regenerasi Gandri Dan beberapa pemain Yang ada di Jogja Jogja saja Para pemainnya Oh Jadi itu Dan penyikapannya Sangat tadi itu Melakukan praktek-praktek Seperti yang Diutarakan tadi Kalau di Indonesia kita Itu Sudah ada banyak Anak-anak-anak terkenal Ada calon Itu beda lagi Cara-cara latihannya juga Cara latihannya sangat beda Dia cuma latihan Tiga hari saja Tapi praktek Manajemennya sama Cuma tidak Selugas grup Di sana sudah Dampingkan Sistem Yang sebenarnya Mengadopsi Gandri Kalau Pak Desus ya Masih Mengalami enggak Kalau mau naik panggung Atau mau pentas Gerugi Oh sampai sekarang Masih Masih Harus itu Bagi saya Oh gitu ya Karena ketika ada Nervous gitu aja Nervous kecil Itu diperlukan Karena begitu Cuma bedanya ya Kalau dulu Orang Yang belum punya pengalaman Nervous Masuk panggung Makin nervous Tapi kalau yang sudah sering Nervous Masuk panggung Loss Tapi nervous itu diperlukan Diperlukan Dan itu wajar ya Kalau saya sih wajar Hanya kebetulan Saya pernah ketemu temen Ya udah saya tak sebut Wong yang masih meninggal Suatu saat dia punya nama Baiklah Terus suatu saat Ngeluh pada saya Saya tuh sekarang Pentas Sukses Gak bangga Gagal ya Gak susah Saat itu Main dia sangat jelek Banyak orang itu Ngomong Kok jelek ya sekarang Kok jelek ya Waktu itu dia sempat Ngobrol sama saya gitu Terus saya tuh Nekat Menyimpulkan Oh neng-neng Nervous itu diperlukan Kalau Pak Yesus Masih mengalami gak Oh Pentas saya malam ini Tadi ini Saya puas Dan saya bagus Atau Sudah mengalami Ya seneng Ngono Susah Ya ngono Wah ya ngalami Itu bagian dari Nervous tadi Nervous tadi Nanti hasilnya Seperti apa Jadi neng-neng apa Ya bangga Wajar Itu yang saya sebut Menciptakan Kegelisahan Sebelum naik panggung Kalau kita Overconfident Itu cenderungnya Der Lena Kalau itu terlalu Overconfident Itu Dan juga ele Sekarang salah satu Yang sering disebut orang Ciri khas Saya gak tau Ini ciri khas Gandrik Atau ciri khas Teater di Jogja Itu katanya Apa Sampiaan Sampaan Sampaan Itu Gandrik Atau Jogja Itu Onowong Memberikan Predikat Mergoda Ada lomba ya Lomba teater Boleh lah Disebut Ikut-ikutan Gandrik Angku Gamelan Jowo Waktu itu Yang satu Model coro Iropanan Itu Kan yuri ini bingung Yuri ini biye Ini diberi istilah Sampaan Gandrik sendiri Tidak pernah Memproklamasikan diri Sebagai grup Sampaan Itu gak pernah Sampaan itu Definisinya Interaksi dengan penonton Musiknya Musik Keluar masuknya Itu Pakai gerak Lalu ada Piringan Dari alat-alat Instrumen tradisional Lalu Cara bermainnya Tidak Stanilaf Sekian Tidak Berakot Kambil Oh Berarti Bukan Karena Interaksi Dengan penonton Bukan Tapi kan Ada Kelompok teater Yang gak ada Interaksinya Dengan penonton Ada Kalau Gandrik Kan khasnya Juga Interaksi Dengan penonton Enggak juga Enggak mesti Enggak harus Enggak harus Tapi kalau penonton Respon Kita memberikan ruang Untuk TikTokan Secara sepuntan Jadi misalnya Penonton Ada yang suka Jahil kan Bengak-bengok Kita pakai Mekrofon Kita kerjain Malah Oh saya kira Itu ini Bagian dari Dramaturginya Dipasang orang Di sana Enggak ya Kita cuma Terlatih Improvisasi Improvisasi Itu terlatih Karena tidak Kematangan Naskah Kalau saya Saksin Saksin Nama Susi Lo Menggok Neng Dinti Menggarek Kedep-kedepan Iya Lali Tapi orang Gak tahu Kami lupa Ketenampilannya Menyembunyikan Kecelakaan Musibah Kita ubah Jadi berkah Istilah saya Itulah Berkah-berkah Yang bertaburan Di atas panggung Iya Tapi memang Orang Seorang aktor Itu lupa Naskah kan wajar ya Bukan wajar Mas memang Kemampuannya Terbatas Gak salah satu Risiko aktor Kemampuan Menghafal Bukan Kemampuan Bermainnya Aku main Duita terkoma Katam loh 100 halaman Tapi kemarin Waktu di PDIP Bawa naskah Pak Butet Baca Honor Monolog Kan pembacaan Enggak Sebagian berita Bilang monolog loh Pak Butet Yang melihat Yang tolong Jurnalisnya Saya nyebutnya Saya membaca Pantun Membaca loh Saya tidak sedang Monolog Saya membaca Kalau saya tidak pakai Teks Namanya saya Mengatakan Pantun Jadi ini Telinga jurnalis Harus cepat Tapi Pak Butet Harus mengakui juga ya Beliau ini Monolognya Jual Dasyat Terlalu duniawi Terlalu duniawi Karena banyak sekali Sin-sin di gandre Beliau bisa sampai ngomong 10 menit 15 menit Sendirian Saya ngalah Memberikan kesempatan Saya juga Mengalah Tapi kalau pas Bermonolog di gandre Kadang memang Ngomiang sendiri Atau Naskahnya Memang Oh iya tetap Latih Oh no latih Misalnya harusnya 9 menit Jadinya 15 menit Itu lain soal Gitu Agar di penonton Dikap lo Ya bablas Asuh Oke kita Ini sudah hampir Satu jam Pada Yesus Anda kan Seorang Budayawan Penulis naskah juga Beliau ini Iya Ngebay 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 Ini kan mau Pemilu Terus? Ya biar aja Pak Selalu ikut Pemilu? Ya selalu Warga negara Warga negara Kalau dulu Sebagai pekerjaan negeri Pasti Golkar ya Saya omong sopo Oh belum Saya tuh belum pernah Ikut partai Nggak nyoblosnya 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 Oh itu rahasia Iya Oh iya Maaf Maaf Tapi kalau Pemilu 2024 Apa harapan Pak Yesus? Kalau saya malah Teringat omongannya Pak Sebentar Ini jami apa Joblos ini Iki bende nyedot Lueh Erreng Wah Aku menuju Ya ya Gimana Teringat omongan Pak Mahmud Nanti kan ada calon-calon Ya pilihlah yang terbaik Kalau tidak ada yang terbaik Ya singonokwi Ambil yang terbaik Dia memberi istilah dengan kalimat yang berbeda Kalau tidak ada yang terbaik Ya jangan yang terjelek Tapi saya memaknainya itu Oh Misalnya ada sekian calon Bagus semua Cari yang terbaik Oh sekian calon Jelek semua Ya cari yang terbaik Di antara yang selek ini Tapi tetap milih Saya tidak akan Mengejar Sampai Anda akan memilih siapa Tapi ini calon-calon presidennya Sudah kelihatan nih Pak Desus sudah memilih Atau menunggu Ada calon wakil presidennya Oh ya otomatis menunggu calon presidennya Mampir di dendok Ya sudah bisa di daftar Oh bukan Oh logika kamu Begini loh Pak Desus Kan ada ya Misalnya ini ada Pak Anies Pak Prabowo Pak Ganjar Saya sudah suka Pak Ganjar Wakil presidennya siapapun Saya akan memilih Pak Ganjar Tapi ada juga jenis orang yang Saya suka Pak Prabowo Misalnya Ya Tapi nanti dulu Siapa wakilnya Kalau wakilnya saya enggak serik Saya mungkin akan berpindah Memilih yang lain Gitu loh maksud saya Kalau dari sisi-sisi itu Saya kira bisa mencerna Walaupun sudah sepul Saya pikir kecerdasanmu kalah kok dengan saya Tapi saya langsung tahu Jadi gini Saya sudah punya pilihan Untuk yang presiden Cuma nanti nyoblos itu Bitu Nanti wakil presidennya cocok Raku luku Nanti wakil presidennya Kok ku ya Ya wes lah Gitu loh Karena bukan yang terbaik Tapi terbaik diantara yang buruk Kan gitu Kalau baik semua Berarti sebenarnya sekarang sudah punya pilihan Sudah Oke Pak Budi enggak perlu ditanya Karena pasti sudah punya pilihan juga Saya tahu Terakhir Ada enggak di Keinginan Anda sebagai Orang yang sudah lebih dari 40 tahun Mungkin 50 tahun ya Saya Sebagai ini Pemain teater maksud saya Bergelut di dunia teater loh Aduh Kan 66 sekarang kan 64 64 64 Utuwal Keinginan kan 62 Pak Budi Saya 6 Umur 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 36 Sakarmulah Kan sudah Sudah hampir Hampir setengah abad Panjang perjalanan itu Terus Ada enggak Satu impian Pentas teater Yang Anda Sangat inginkan Tapi Belum pernah terjadi Tidak 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 Karena saya Nontonnya enggak gitu Gimana Nonton itu Waruh naskah Waruh proses Wah Gitu loh Bukan kok Lingguan menengguan Aku kepengen Terlalu melebar Terlalu melebar Saya meskipun cerdas Tapi gaya Saya kan tetap Gaya Berusaha normal Betul Ilhan Rendah hati Kalau Pak Butet Ada enggak Keinginan-keinginan Sebagai seorang aktor Ingin balik lagi Monolog Ada Saya ingin main monolog Sekali lagi Satu jam Aja lah Satu jam 15 menit Naskahnya Sedang ditulis Saya ingin ngecek Tubuh saya Masih mungkin Atau tidak Mungkin rasanya Makin sehat Perutnya udah Membelenduk lagi Konek gue Rata aktoran Mengecek kesehatan Tapi motif-motifnya Itu bukan lagi Motif kesenian Motifnya tadi itu Atas nama Tes kesehatan Begitu-gitu Ya eksistensi Kesehatan aja Masih punya stamina Enggak tau Lalu misalnya Nanti pingsan lagi Udah Sekarang Pintas pernah pingsan Pernah kena senangaran Jantung Ya Pak Desus semoga Enggak sehat ya Bukan semoga Memang tidak Tidak Memang tidak Masih ada Pak Budat Naskah lagi dikerjakan Sedang dikerjakan Dan dengan Memanfaatkan Budaya digital Semaksimal mungkin Ada berbagai ide Lalu untuk itu Nanti sedang didesain Oke Ini repot ini Pak Desus Enggak gambar Oh kalau gambar Saya enggak Ini kalau saya gambar Habis dia Wah Ini bentar lagi Pak Budaya itu Pameran Semrupa Lukis Belum memang pelukis Harus kita akui Walaupun saya tahu Pak Desus Sebetulnya juga bisa ngukis Enggak Saya akui Saya enggak Enggak Melukis kehidupan Tari ya Nah itu saya enggak bisa Pak Budat ini Agenda terdekatnya Pameran Seni rupa Terus nanti Pameran Tiga dimensi Bareng Pak Pameran tunggal Nanti tahun depan Yang tiga dimensi Juga itu Yang apa Kemarin yang Yang ada itu Contohnya itu Itu nanti Di pameran tunggal Di pameran tunggal Ini berarti lukisan dulu Besok di Arjok ini Wirit Serial Wirit Serial yang berarti Di atas kertas ya Iya Yang kertas Sama itu Semacam Kuratornya itu Mendudukan saya Dari Monolog verbal Ke monolog visual Wah Yang menewes Ono Wirit visual Ono Aku nyanda Kalau kamu Enggak tahu Maksudnya saya ngerti Jadi dipamerkan Di Arjok itu Nanti banyak Dokumen-dokumen Pertunjukan saya Monolog Ada video-video Klipping-klipping Lalu Berujung di Wirit Wirit itu Oleh kuratornya Mas Indro Wianto Dianggap sebagai Monolog visual Monolog visual Monolog visual Dia Kalau saya Sebenarnya kan Wirit itu Spiritual Lebih ke spiritual Spiritual loh Pak Spiritualis loh Ya Ngurumang Sani Lio Kehdu Sani Itu Tapi itu Belum Belum yang Diluncurkan Bukunya Karena Bukunya itu Nanti kan Ada Artbooknya Ada Di saat Artbook nanti Oh itu Sudah diluncurkan Bukunya Tanggal 9 Tanggal 9 Sudah diproduksi Sedang proses Finishing Bukunya Tanggal 9 Sudah tinggal Menunggu Kering Cetaknya Itu akan Kalau boleh tahu Pak Butet Akan dicetak Berapa eksemplar 500 eksemplar Hanya 500 eksemplar Sebagai buku seni Dan saya kira Pak Jesus Nggak akan punya Orang kuat Lihat tuku Iya Loh nengah aku cetur Nggak lo Kok ngapa Cetak tuku Oke teman-teman Begitulah Waduh Saya Terima kasih Pak Jesus Idola saya Sejak kecil Aduh Ini tetangga saya Kalau nonton Mas Wancara Harus jadi bagus Saya ngarsew Nenet kondang Untung aku Nggak kenal mereka Repot banget Oke Kita cukup Pak Butet Pak Butet Ya ini episode keempat Kita yang santai-santai Pak Butet Kemarin Sudah tegang-tegang Semua Oke Teman-teman Sampai ketemu lagi Di episode Kelima Dari Blokosito Sampai jumpa Dari Blokosito Sampai jumpa Dari Blokosito Sampai jumpa Dari Blokosito